Intro Jumpa lagi teman-teman Dalam video ini saya akan membahas tentang tutorial biovlog ikan nila yang saya pelajari selama ini Dan dalam video ini saya akan membahas tentang bakteri teman-teman Bakteri itu berperan penting dalam sistem biovlog ikan nila Dan saya harap dengan video ini teman-teman tidak salah memilih dalam bakterinya Itu sebuah langkah awal teman-teman untuk memulai budidaya sistem biovlog Kalau di depan sudah salah sampai belakang pun bakal salah teman-teman Dan bakal muncul masalah-masalah yang lain Seperti yang saya alami dulu waktu pertama kali penerapan sistem biovlog Atau pertama kali budidaya Saya juga mengalami yang namanya kesulitan Dan mengalami apa ya Salah dalam memilih jenis bakteri atau kurang dalam memilih jenis bakteri Waktu itu aplikasi pertama Saya bikin atau saya buat Saya masukkan bibit Selang beberapa hari atau 5 hari Itu ada aplikasi kedua Saya masukkan bakterinya Dan air tidak berubah ke warna coklat Setelah aplikasi kedua maksudnya itu Selang beberapa hari Air tetap tidak mau berubah ke warna coklat Malah cenderung ke hijau Dan beberapa hari lagi Hijau pekat teman-teman Dan itu sebenarnya disebabkan oleh banyaknya fitoplankton Yang hidup di kolam yang saya aplikasikan itu Tapi kalau fitoplankton terlalu banyak juga menyebabkan masalah teman-teman Setelah itu saya baca beberapa artikel tentang bakteri biovlog Ternyata ada salah satu bakteri yang kurang dalam penerapan sistem biovlog yang saya miliki itu teman-teman Dan setelah saya penambahan jenis bakteri itu Sampai sekarang biovlog yang saya kelola itu Baik-baik saja maksudnya Ya lancar lah teman-teman Jadi tidak ada masalah atau hambatan tentang bakteri Dan itu pengalaman pribadi saya tentang sistem biovlog Tentang pemilihan jenis bakteri Dan sebenarnya bakteri itu Yang dimasuk dalam sistem biovlog itu Kita gunakan yang namanya bakteri Bakteri baik teman-teman Dan bakteri Yang kerjanya atau fungsinya Antara lain pengendalian lingkungan Kayak perbaikan air Kualitas air Menjaga pH Terus mengatur plankton Mengatur fitoplankton Supaya tidak berlebih Terus menguraikan jad organik yang berbahaya Terus apa ya Menguraikan amunia Mengumpulkan mikroorganisme Terus membantu membentuk sistem imun ikan Dari penyakit Terus Mungkin pembudidaya lainnya Yang telah menggunakan sistem biovlog Memiliki pandangan yang berbeda Tentang jenis bakteri yang Yang saya gunakan Tapi namanya perbedaan itu Sebuah hal yang wajar teman-teman Walau beda Tapi tetap tujuannya sama Membesarkan ikan nila Se efektif mungkin Dan sesingkat mungkin Dalam pemilihan Jenis bakteri yang saya lakukan ini Siapa tahu Bisa menjadi bahan pertimbangan Bagi teman-teman Yang mau memulai budidaya ikan Sistem biovlog Terutama ikan nila Dan Siapa tahu juga Bisa Menjadi bahan Masukan atau referensi Dengan berbagi ilmu ini Ya teman-teman Saya berharap Teman-teman dapat Menuhai sukses Dalam budidaya ikan nilainya Dan Bisa mengurangi Tingkat kesalahan Dan Ini minimal ada Enam jenis bakteri Yang saya gunakan teman-teman Pertama Saya gunakan Bacillus subtilis Terus Kedua Bacillus meganterium Ketiga Bacillus Ejenformis Keempat Bacillus serius Kelima Bacillus pumilus Keenam Bacillus Polimexia Dari Enam jenis bakteri Yang saya gunakan Maksudnya Minimal Enam jenis bakteri ini Fungsinya Atau perannya itu Beda-beda teman-teman Kayak Bakteri Subtilis Ini Kayaknya bakteri wajib Yang ada di sistem Bioflok ikan Fungsinya Menjaga Dan meningkatkan Sistem imun ikan Jika imun ikan itu Meningkat Otomatis Mengurangi tingkat kematian Teman-teman Dan Meningkatkan kekebalan terhadap Serangan penyakit Dan Meningkatkan pertumbuhan selama dipelihara Tadi itu fungsinya Subtilis Atau Bacillus subtilis Dan yang kedua Bacillus meganterium Ini bakteri ini Fungsinya Memperbaiki lingkungan Dan Menetralisir amunia Dengan menghambat Proses Apa ya Pembentukan nitri dan nitrat Nah ini nitri dan nitrat Atau amunia inilah yang Menjadi Musuh bagi Apa ya Sistem Bioflok Teman-teman Jadi tujuan kita itu Bisa mungkin itu Mengurekan amunia ini Teman-teman Jadi biar Ikan itu juga Istilahnya Tidak terajuni Gitu loh teman-teman Nah Dan Kalau Bacillus meganterium ini Lebih Atau intinya itu Untuk Menjaga Kualitas air Teman-teman Tadi kualitas air itu Bisa terjaga dengan Baik dan benar Walaupun airnya coklat Tapi kan Kualitasnya air itu Tetap Bagus Itu Fungsinya Bacillus meganterium Kalau Apa ya Yang ketiga ya Yang ketiga itu Bacillus Lichenformis Nah itu Ini yang Memulai Membentuk Rangka Vlog ini fungsinya Dan Dia menghasilkan Senyawa Yang dapat Apa ya Menghambat Pertumbuhan Bakteri merugikan Ini fungsinya Lichenformis Dan Yang keempat Itu Bacillus serius Nah ini Dulu saya itu Waktu penerapan awal Kurang Penggunaannya itu ada Maksudnya Kurang adanya Bacillus serius ini Teman-teman Ini tugas dan fungsinya itu Menghasilkan Metabolisme Yang mampu Mencegah Dan Mengendalikan Vitoplankton Nah ini Mengendalikan Vitoplankton inilah Yang Yang dulu itu Saya kurang gunakan Bacillus serius ini Teman-teman Nah Dan dia Bekerja Biar air Tidak berubah Ke warna hijau Teman-teman Dan Apa Juga menjaga Kualitas air Ini fungsinya Bacillus serius Terus Yang kelima Itu Apa ya Oh Bacillus mumilus Nah ini Fungsinya Atau kerjanya Itu menurunkan Amonia Teman-teman Hati kayak Memecah Amonia Supaya Amonia itu Tidak terlalu banyak Di dalam Kolam Dan Juga Membantu Menghambat Pertumbuhan bakteri Yang merugikan Ini tugasnya Si Pumilus Dan Yang terakhir Atau ke enam Ini Bacillus Polymesia Ini Menjaga Mengatur Atau menjaga Populasi Pelangton Teman-teman Hati Menjaga Keseimbangan Jadi Dia Fungsinya itu Supaya Pelangton itu Terjaga Dan Ini juga Menghasilkan Senyawa Teman-teman Jadi Efektif Supaya Efektif Dalam pemberian Pakan ikan Itu tugasnya Polymesia Dan Itulah Minimal Minimal 6 bakteri Yang Saya gunakan Teman-teman Mungkin Ada yang lain Dalam penerapannya Siapa tahu Waktu Berjalannya Dalam Bidaya Muncul Bakteri-bakteri Yang Baik Yang Menguntungkan Untuk sistem Bioflok ikan nila Dari 6 jenis Bakteri Yang Saya gunakan Dalam Bioflok ikan nila Ini Saya mohon maaf Sebelumnya Siapa tahu Dalam penjelasannya Ada yang Salah Atau ada yang Kurang Mungkin Teman-teman Bisa Memberikan Saran Atau Tulisan Atau Masukan Di Kolom Komentar Maksudnya Di kolom Komentar Yang ada Teman-teman Supaya Kita Bisa Share Supaya Saya Tahu Ternyata Saya Itu Juga Salah Memberikan Atau Menjelaskan Fungsi Bakteri Itu Dan Teman-teman Juga Bisa Bantu Saya Untuk Subscribe Like Dan Bunyikan Tombol Lonceng Ya Teman-teman Supaya Channel Ini Terus Berkembang Terus Apa Ya Oh Ya Saya Menggunakan Ini Teman-teman Ini Aquanzyme Ini Bakteri Atau Probiotik Probiotik Yang Saya Gunakan Dan Akusit Ini Yang Saya Gunakan Teman-teman Ini Ada Dua Ini Jenisnya Bubuk Dan Dalam Penerapannya Saya Menggunakan Satu Banding Satu Maksudnya Setiap Satu Kipik Air Itu Saya Menggunakan Sepuluh Gram Bakteri Berarti Ini Saya Gunakan Lima Ini Saya Gunakan Lima Gram Kalau Saya Kolam Saya Itu Ada Lima Kipik Berarti Kan Lima Gram Teman-teman Saya Gunakan Ini Dua Lima Ini Dua Lima Gram Itu Teman-teman Dan Ini Masih Ada Jenis Bakteri Lainnya Teman-teman Tidak Hanya Ada Enam Yang Saya Apa Ya Saya Gunakan Tapi Masih Ada Lainnya Dan Itu Juga Ikut Membantu Dalam Penerapannya Kalau Belinya Ini Saya Di Toko Online Banyak Teman-teman Di Banyak Kalau Di Toko Online Mungkin Mungkin Merknya Beda-beda Terus Harga Juga Beda-beda Terus Maksudnya Itu Banyaklah Pilihannya Tapi Jangan Jangan Apa Ya Teman-teman Maksudnya Mungkin Teman-teman Bisa Pilih Yang Lainnya Atau Merk Lainnya Ya Setidaknya Memiliki Minimal 6 jenis Itu Teman-teman Siapa Tahu Jenis Bakteri Ini Bisa Menjadi Rekomendasi Bagi Yang Akan Memulai Budidaya Dan Apa Ya Oh Ya Kalau Harganya Kalau Yang Ini Di Toko Online Maaf Kalau Ini Di Toko Online Sekitar Rp25.000 Atau Rp30.000 Gitu Teman-teman Kalau Akusit Ini Sekitar Rp40.000 Atau Rp50.000 Dan Isinya Ini 100 gram Saya gunakan 2 ini Teman-teman Ini Supaya Apa ya Supaya Tercapek lah Mungkin Kalau Gunakan Satu Probiotik Bisa Aja Teman-teman Tapi Saya Lebih Suka Gunakan 2 Karena Ada 6 Jenis Bakteri Yang Saya Gunakan Dan Ini Video Tentang Jenis Bakteri Yang Saya Gunakan Teman-teman Mungkin Di video Lainnya Saya Akan Membahas Tutorial Biovlog Ikanila Tutorial Biovlog Ikanila Lainnya Teman-teman Dan Sekian Teman-teman Video ini Saya Harap Teman-teman Membantu Channel ini Supaya Bisa Berkembang Lagi Terima Kasih